Halo teman-teman superuser Kali ini saya mau bahas tentang bagaimana cara install PostgreSQL Database dan PGAdmin di Ubuntu 20.04 PostgreSQL ini adalah salah satu perangkat lunak open source untuk relational database management system PostgreSQL ini sudah lebih dari 30 tahun Awalnya adalah sebuah proyek di Universitas University of California di Berkeley Dengan nama proyek itu PostgreSQL tahun 86 Jadi awalnya dari situ Kemudian kalau tidak salah itu tahun Tahun 96 namanya berubah menjadi PostgreSQL Tanda SQL ini untuk mendukung Sebagai tanda bahwa mendukung SQL Kemudian PostgreSQL ini bisa dijalankan di semua sistem operasi utama Linux, FreeBSD, OpenBSD, macOS, dan Windows Contoh atau perusahaan yang menggunakan PostgreSQL Kalau kita cek di stackshare.io Nah ini perusahaan yang menggunakan Uber, Netflix, Instagram, Spotify, Instacart, Reddit, Robinhood, Stackshare, Twitch Dan masih banyak lagi Perusahaan-perusahaan ini banyak menggunakan berbagai jenis database Salah satunya PostgreSQL Kalau di stackshare ini sekitar ada 4 ribuan perusahaan PostgreSQL ini kalau di GitHub Sudah mendapatkan bintang 7 ribu lebih dan sudah di fork sekitar 2 ribu lebih Baik, sekarang teknis instalasi Di sini sudah ada Saya percobaannya di sini Saya install di VPS Mau install di Ubuntu Desktop juga Bisa Bisa Oke Ini kalau install di Ubuntu Desktop Biasanya pakai sudo dulu Karena saya sudah menggunakan root Tidak usah pakai sudo Ini copy Oke Jadi Sudah tersedia di default di repository Di Ubuntu 20.04 ini Pakainya PostgreSQL 12 PostgreSQL ini Default data directory-nya Database-nya nanti tersimpan di folder ini Farly PostgreSQL ini nomor versi Di main Kemudian untuk konfigurasinya di etc.postgreSQL 12 main Port yang digunakan itu nomornya 5432 Sekarang kita cek apakah servicenya sudah aktif Apakah dia sudah enable Jadi auto run saat boot Kita bisa lihat statusnya secara detail Oke Kita bisa juga cek apakah PostgreSQL ini sudah Siap untuk menerima koneksi dari client Oke sudah Ini berjalan di port 5432 Sekarang Kita akses PostgreSQL-nya Lewat Comment line Pada saat instalasi tadi itu Dibuatkan juga Username dengan Nama PostgreSQL ini untuk Akses PostgreSQL-nya Dan ini merupakan User Root-nya Kita Login sebagai User PostgreSQL Dan jalankan Comment PSKL Untuk Tool Comment line-nya Oke Oke Nah ini sudah masuk ke Comment line PostgreSQL-nya Untuk membuat Database Membuat User dan memberikan hak akses Ini contohnya Create User Misalnya saya pakai Nama saya sendiri With Password Password Oh sorry Ini tidak harus pakai Kutip Nah ini kebiasaan di Database Meskl Pakai Kutip Create database DB test Oke Kemudian berikan hak aksesnya Green all Privilege On Database Nama database Nama Nama Usernya Oke Ini sudah Siap Nama database Dan Usernya sudah diberikan hak akses Sekarang saya keluar Bisa Slash Que Sekarang Di Tadi Bikin user Dari sini Kita juga bisa bikin user Pakai Comment Postgres Dengan create user Jadi ini Perintahnya Ini Bisa login dulu Ke User Postgres Di system Kemudian Menjalankan Perintah Create user Enter Tapi ini Langsung dijalankan Satu baris Enter Ini Ini Minta Masukkan Nama Misalnya Admin DB Apakah Dia mau Diset Sebagai Super user Yes Yes Oke Nah Di Postgres ini Kalau kita jalankan PSKL Ini langsung Jalankan Seperti ini Ini dianggap Login Ke Postgres Dengan User Root Kan Ini akan Apa Error Misalnya Saya Login Sebagai User Apa Tadi Admin DB Dulu Saya Bikin User Dulu Add User Admin DB Oke Saya langsung Jalankan Seperti ini Ini akan Dianggap Login Dengan User Admin DB Tapi Akan Terjadi Error Karena Di PostgreSQL Ini User Ubuntu Ini Harus Juga Dibuatkan Database Di PostgreSQL Dengan Nama Yang Sama Dengan Nama Usernya Jadi Kita Harus Buat Database Dengan Nama Admin DB PostgreSQL PostgreSQL Create DB Admin DB Oke Selanjutnya Saya login Lagi sebagai Admin DB Nah Begitu Ketik PSQL Sudah Bisa Jalan Kalau Sebelumnya Tadi Akan Error Karena Database Admin DB Tidak Tersedia Ini Kalau kita Cek Connection Infonya Nah Ini Login Secara Default Terhubung Ke Database Sesuai Nama Usernya Yang Tadi Dibuatkan Kalau Mau Login Dengan Login Ke Database Lain Kita Tambahkan Parameternya Minas D Nama Database Tadi Nama Database Test DB DB Test Db Test Con Info Nah Ini Sekarang Terhubung Ke Database DB Test Sebagai User Admin DB Oke Untuk Instalasi Dasar Postgres Sudah Sekarang Kita Install PG Admin Versi 4A PG Admin Ini Ini Di Alamat Website Resminya PG Admin.org Sedikit Admin 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 Database Postgres Ini Tampilannya Oke Ini bisa Dimin Admin 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 Langsung Admin Admin Ini PG Admin 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 secara default di repository buntu buntu 20.04 kita pasang dulu repo nya pgadmin oke ini melakukan update lalu kita jalankan install pgadmin 4 yes pgadmin ini jalan di web default nya ini membutuhkan apache web server pada saat install ini pgadmin 4 ini dia install juga apache web server pgadmin nya tersimpan di slash user slash pgadmin 4 oke instalasi pgadmin sudah selesai sekarang kita jalankan setup web nya untuk inisialisasi konfigurasi pgadmin web nya ini masukkan email address dan password ini yang digunakan untuk user account user login ke pgadmin oke oke sekarang konfigurasinya membutuhkan konfigurasi ke apache kita jawab yes kemudian kita jawab yes lagi oke ini sudah siap ini bisa langsung diakses di ip localhost slash pgadmin 4 kita cek apakah apakah bisa langsung diakses pakai public ip pgadmin 4 oke bisa tadi username nya kemudian password nya login oke bisa login oke ini dashboard nya disini server nya belum ada kita buat dulu add new server membuat koneksi misalnya saya kasih nama localhost karena koneksi database nya server nya berada di server yang sama dengan pgadmin ini connection localhost ini default default username password tadi saya buat apa ya usernya oke save oke file it saya lupa tadi usernya pakai apa nih oke berhasil begitu kita save begitu kita save kalau cocok koneksi nya betul username password dan settingan yang lain itu langsung melakukan koneksi ke server database ini nama koneksi nya tadi oke ini ditampilkan monitoring postgres skill nya ini ditampilkan database sudah ada 3 database default nya postgres tadi buat db test dan buat juga admin db untuk user admin tadi ok kalau mau disconnect klik kanan disconnect database yes langsung disconnect dari localhost server database nya sekalian disconnect server yes jadi seperti itu cara instalasi postgres list dan pg admin nya cukup mudah untuk postgres langsung aja postgres skl ini otomatis di jalankan untuk command line nya pakai psql dan harus login dulu sebagai di sistem sebagai postgres itu usernya semua sudah di dibuatkan pada saat instalasi untuk membuat user baru bisa pakai command create user interactive untuk pg admin kita tambahkan repository nya jalankan command pg admin ini akan menginstal apache juga karena ini pg admin jalan pakai apache sekian selamat mencoba selamat Terima kasih.